selamat berjumpa kembali di YouTube channel Multitoys Indonesia Indonesia setelah kita mereview figur kecil mungil Spiderman ini di episode sebelumnya sekarang kita pindah haluan dari Jepang ke US dari Marvel ke DC oh sekarang DC oke Anda Anda harus makan makanan yang berdisi itu DC ya ya gitulah kita sebenarnya karakter ini sudah pernah kita review tapi dalam serial lain oke nah dan karena banyaknya permintaan jadi kita sekarang hadirkan SAF Wonder Woman 84 wow film yang ditunggu-tunggu gak rilis-rilis gara-gara pandemi gedung biskupnya gak ada yang buka ini jadi Bandai merilis dulu action figurnya Iya jarang-jarang biasanya film main figurnya baru keluar berapa bulan setelahnya sekarang ini figurnya duluan filmnya belum tahu kapan keluar ya soalnya kesuen nah langsung aja di ini fenomenanya celaka ini bagi yang Anda masih mikir-mikir gak mau beli pada saat film main nanti barang sudah rilis sudah habis Wah sulit mau cari kalau Anda nonton film terus Wah saya seneng ya mau nyari figurnya figurnya belum rilis Anda masih sempat masih sempat PO pesan order segala macam ini udah ada figurnya duluan nggak beli sekarang nunggu film main terus Anda baru mau cari aduh jadi saran dari Pak Mol adalah beli sekarang mending nyesel beli daripada nyesel gak beli nah jadi beli aja sekarang di multi-toys terdekat di kota Anda mumpung ada sebab nanti kalau sudah filmnya diputar di Indonesia di bioskop Anda nyari udah nggak ada terus satu lagi tentang SHF ya seperti kita sudah pernah bahas di episode sebelumnya ya yang tambah sampai paper pot sama Tony Starker main sama rescue Oke bahwasanya itu sekarang sering beredar foto-foto yang diskreditkan figur SHF yang mukanya jelek lah apanya jelek lah apanya gini kurang ajar which is tidak sesuai dengan produk aslinya yang sudah di tangan kita di sering sekali itu ada yang bilang wah matanya semper eh matanya juling terus bibirnya apalah pokoknya selalu mendiskreditkan gitu padahal kalau Anda perhatikan pastinya secara seksama perhatikan gal gadu in six inch action figure so what do you think about her what do you think about Diana Prince Princess of Themyscira daughter Oh Hippolyta by all the name that would I hereby declare you cantik loh ya mirip gal gadot wow 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 dapat tiga pasang tangan alternatif dan dua wajah ini rambutnya ada beberapa lapis jadi lebih detail bisa pergerakannya itu lebih bagus ya jadi ini ada kalau anda lihat nih rambut belakangnya terpisah ya di kulit sendiri kalau melihat dari bentuknya ini mungkin sama seperti yang lama dulu jadi dia menempel di leher gitu ada semacam ringnya dan ini rambut atas rambut atas dan rambut sampingnya juga ini ada artikulasinya ya sendiri bisa jadi bisa pose seolah-olah tertiup angin iya agak aja ditiup sama Superman gitu di tiup Superman gak cuman rambutnya yang terbang semua terbang semua yang lain-lain juga terbang ya nah anda bisa lihat sendiri SHF Wonder Woman dengan wajah gal gadot ini kalau menurut saya ini sudah seperti hot toys ukuran mini gitu lah ya betul likenessnya itu jadi kadang itu ada banyak sekali foto yang mendiskreditkan dengan menggunakan gak tahu figur apa ya figur KW atau mungkin sengaja udah dirusak dulu baru difoto bikin hoax ya ya semacam hoax yang tersistematik gitu lah ini sampai kameramen kita nggak tahan ini untuk pegang iya tergoda untuk grepe grepe ya waduh grepe grepe ya ini yang menarik disini kita dapat kepala bukan kepala wajah 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 ini coba kita ganti dulu ini muka-muka seperti gregetan gitu ya gregetan tapi dia agak meliriknya itu nyebabkan dia tuh lebih hidup gitu jadi ya coba anda perhatikan anda zoom gitu ya jadi ini wajah dari seorang wonder woman yang pengen merobek-robek merobek hatimu aduh wonder wonder woman kapan main filmmu aduh sabar ya sabar doakan semua semoga wabah ini cepat berlalu dan tahun depan kita akan nonton banyak sekali film yang tertunda di bioskop ya jadi ini juga yang ini ada yang tanya aduh asesorisnya kok cuma tali doang ya ya cuma tinggal ini kan wonder womannya udah nggak pakai pedang nggak pakai tameng nggak pakai apa lagi betul seperti ini jadi dia timelinenya itu waktu wonder woman seri 1 dia bawa pedang bawa perisai kan dia omong itu senjata dewa ternyata bukan dan akhirnya pedangnya hancur tamengnya kebuang nggak tahu kemana dan dia nggak bawa lagi pedang sama tameng di tahun 1984 dia baru bawa lagi pedang dan tameng yang berbeda itu pada saat BVS tahun 2016 jadi dia yang waktu 1984 itu memang nggak bawa pedang nggak bawa tameng dia nggak disertakan bukan kulit asesoris memang nggak ada nah ini juga ada penkulil-penkulil kecil disini ini itu untuk ini cantolan Lariat of Truth golden lasu nya ini jadi ceritanya dia kalau nyimpen kan disini nah supaya tidak op-lok op-lok ini cantolan dan lasu nya di skap jadi satu op-lok op-lok tali nya itu dikeluarkan dipergunakan ini diganti pakai ini oh nah jadi ceritanya ini gantungan kosongnya itu loh gantungan kosongnya nah ini kan jadi untuk menyumbat lubang menyumbat lubang menyumbat lubang kok rasanya ini pokoknya ini tempat ini oh cantolan nah ini kan kita dapat ini nih dapat apa aksesoris golden lasu Lariat of Truth jadi ceritanya ini kalau diambil gitu kan dari intunya kan jadi kalau ini kalau cuma dicantolin gini tuh nah kan op-lok op-lok gitu loh takutnya gampang lepas gampang apa jadi nggak nggak seperti itu lagi sistemnya sekarang sistemnya itu jadi dipasang sendiri-sendiri jadi ini versi yang sudah rapi digulung terus kita juga dapat versi yang panjang untuk dimainin pechoo pechoo itu ya lagi kan juga lawannya si cita ya jadi nggak perlu pedang lah iya kalau kita dari trailernya ngeliat musuhnya itu adalah apa ya satunya ya yang satu kan cita yang satu itu cita-citata kan yang cowok itu loh yang dia bisa membaca pikiran orang bisa mengendalikan pikiran orang Maxwell Lord atau siapa itu ya 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 benar nggak ya coba dikomentarin kalau tahu ya benar ya jadi ini juga ada bermacam ini bisa pose pose Wakanda forever hehehe bukan ini pose-pose serangan gelang-gelang menangkis serangan ya serangan gelang-gelang para dewa ini 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 kita dapat 3 pasang tangan tangan yang membuka ini ini pose-pose untuk apa ya biasanya oh lari lari lari-lari pagi dapat tangan yang membuka nyantai ini untuk pose-pose nyantai dan tangan yang untuk pemegang lasu menggenggam lasu lasu ini yang mau saya pakai oke dicoba ya menggenggam lasu bukan menggenggam ari itu ya iya lasu nggak pakai ari nggak pakai ari itu menggenggam lasu apa menggenggam hatimu wah itu dia hatimu sudah berada di genggaman Gal Gadu ya jadi pose-pose mau nangkep ini ya mau nangkep sapi gitu mau nangkep garangan sayangnya nggak dapat stand bass tapi nggak kepala bisa kok berdiri bisa berdirinya pasti bisa cuman kalau ada stand bass dia bisa pose yang luas setengah meloncat kek pose terbang kek pose apa kek nah ini kalau kita bandingkan dengan versi lamanya iya ini posenya coba disamakan supaya tidak terjadi ambiguitas iya iya figur wow 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 woi luas ini oke 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 kita review perbedaannya apa aja yang pertama yang pertama jelas dari segi wajah kenapa wajahnya wajahnya jelas lebih advanced yang ini ya lebih mirip sudah segini lagi sebenarnya yang pertama itu juga ada ada kemiripannya gitu cuman mungkin karena pose rambutnya atau gimana jadi agak-agak kurang secara overall itu kurang meng-capture ya jadi secara siluet sih dapat cuman overall ya antara gitu ya nah yang ini kan dia rambutnya udah dibuat lebih artikulate sehingga dia jatohnya jatohnya belayan rambut itu bisa lebih bagus jadi dia meng-capture wajah gal-gadotnya lebih dapat secara overall oke ini apa namanya bandagenya ini kelihatan sampai samping ya oh iya sedangkan yang itu cuman di kening iya di kening sih cuman di batuknya batuk nah ini karena bentuk kepalanya juga agak gak sama ya yang ini kan lebih ngelonjong gini dia lebih bantet gitu ya nah otomatis dari keseluruhan overall badannya juga beda jadinya ini lebih tinggi kaki kan iya nah ini lebih pendek kalau kita lihat dari pinggangnya memang lebih tinggi pinggangnya ini batuknya juga lebih lencir iya ini lebih pendek kakinya juga kalau dari dengkulnya ini posisinya juga lebih ke atas jadi memang ini saiznya lebih tinggi daripada SHF yang lama oke dan bajunya warna baju nah warna bajunya ini dia di Justice League itu kan berarti setelah BVS waktu di BVS dia kan bajunya memang udah gelap gitu kan karena dia ceritanya itu waktu di BVS kan dia udah hidupnya ratusan tahun dong karena pertama kali dia muncul di dunia itu perang dunia pertama kalau gak salah kan tahun berapa ya perang dunia pertama nah itu dia beratus-ratus tahun kemudian tetap jadi pakai Wonder Woman dan kostum Wonder Woman nya itu udah ini udah apa udah menua gitu ya warnanya udah menggelap iya lanjutannya ke Justice League dia jadinya bajunya memang agak lebih gelap iya sementara yang 84 ini kan lanjutan dari film Wonder Woman pertama oke waktu dia pertama kali keluar jadi temiskira waktu bajunya masih kinclong jadi warnanya dia warna kinclong iya ada lagi nah ini yang menarik kalau yang dulu dia karena bawa pedang sama lasu sama tameng segala macam jadi dia pakai strapping oh iya strapping untuk bisa bawa-bawa semua barang itu ada pedang ada perisai ada tali nah ini cangklongan nih oh maksudnya kaitnya itu pengait pedang ya pengaitnya itu beda kalau ini kan kita harus mengganti ganti tali yang nempel di kait atau kait kosong nah kalau ini enggak ini memang ada kaitnya untuk bisa dikaitkan dengan lasunya tapi ya jadinya ini memang desainnya sih secara overall kan dia strapping gini kalau di Justice League karena dia bawa Justice League dia bawa pedang sama tameng lagi kan memang siap nah kemudian ada lagi ini saya kesampingkan dulu ya iya kok di kesampingkan gimana jangan di kesampingkan harus diutamakan bukan dilihat ini sebelah kiri ini ini di pergerak per apa ya namanya di lengan ya ini ini ada warna birunya sedangkan ini enggak ada oh iya iya wanda detail sekali ya kecil segitu aja diperhatikan anda kebiasaan melihat mobil-mobil kecil kan kita nge-review pak kita ya kita review iya nah ya kalau gitu sekalian gelang besinya warnanya betul abu-abu ini lebih golden golden coklat apa golden iya bener terus yang pasti ya warna kulitnya warna kulitnya itu lebih putih eh yang ini lebih putih lebih putih lebih coklat coklat tapi enggak coklat-coklat coklat amat sih kerem kaos kasihan sama white skin ya kayak gitu-gitulah terus coba diperhatikan di belakang warna rambutnya ini lebih hitam ini lebih ke apa ya biru biru apa coklat ya eh coklat biru ini kalau ketanggung kamera warnanya apa ya kita di sini juga ambigu antara coklat biru dan iya dan sebagainya kalau ini hitam ya hitam coklat hitam coklat hitam coklat hitam coklat terus habis gitu nah sepatunya kalau yang lama itu sebenarnya lebih detail sih mereka buatnya jadi guratan-guratannya itu lebih kelihatan kalau yang ini lebih sederhana saya enggak tahu apakah ini memang karena desain sepatunya yang 84 itu karena tahun 84 jadi lebih sederhana gitu ya sehingga ininya ini kalau lihat detail armornya ini dari dari kancingnya itu kelihatan besinya menonjolnya kelihatan kalau ini kayak satu garis gitu gak terlalu kelihatan do you know what I mean? do you know what I mean? do you know what I mean? ya anggap aja no lah no nah no 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 eh capek-capek kita review perbandingan cuma begitu doang jadi kurang lebihnya seperti itu ya perbedaannya tapi yang pasti ya itu lagi kembali lagi kan yang penting itu wajahnya segur keren-keren gimana juga kalau wajahnya enggak sesuai gitu kan agak-agak ya membuat hati kita down sizing gitu nah ini sekarang kita lihat sendiri semua setiap kali SHF yang ada di tangan kita yang kewek cowok pokoknya yang terutama sering disindir-sindir wah jelek wah jelek ya ini sekarang sudah ada di sini ini anda kan bisa lihat sendiri aslinya seperti ini kalau yang difoto kan diedit-edit bisa itu ya benar difoto itu barang KW difoto dibilang aja asli kan bisa nah kalau ini kan langsung dari barangnya aja udah kita stiker bandai asli tuh masih masih enggak percaya datang aja ke multitasking di kota anda dan beli nah anda mau lihat dulu sebelum beli lihat wajahnya gitu dipandengin satu jam gitu enggak apa-apa enggak apa-apa dipikir orang gila diam gitu sejangan masalah anda beli enggak masalah ya kalau enggak beli aku banget tenang atau yang sudah punya yang versi ini harus punya yang versi ini oh ya harus harus ini kan bedanya bedanya beda timeline beda cerita beda sejarah ini yang saya siapinnya jadi untuk merayakan film kedua Wonder Woman yang gak tahu tayangnya kapan ini figurnya sudah hadir duluan di depan kita tersedia di Multitoys seluruh Indonesia SAF WW84 kalau orang enggak ngerti dipikir World Wrestling kalau saya nyebutnya Mbak Wewe Mbak Wewe Mbak Wewe Mbak Wewe gompel ya jadi inilah SAF Wonder Woman 84 stay tune terus jangan kemana-mana tetap di Wakanda eh tetap di Temiskira Multitoys Indonesia selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati Terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax